Ibu itu menurut aku adalah dia, dia itu pejuang yang menyambungkan kehidupan ke aku. Kalau gak ada mama aku, aku gak bakal ada di sini siaran di female, pastinya gitu. Dan segalanya lah, walaupun aku suka berantem sama ibu ya yang ngelahirin aku gitu. Tapi di sisi lain kalau gak ada dia gak ada restu. Ada beberapa sih yang dekat belakangan ini sempat aku adepin juga, yaitu pas waktu momen lamaran. Jadi secara mama itu kan, apa ya, lumayan gemes sama aku ya perihal. Udah dikenalin, gak jadi. Dikenalin, gak jadi. Udah pertemuan keluarga, gak jadi. Udah mau lamaran, gak jadi. Pernah sampai kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mama tuh mikir, karena emang akunya juga agak-agak menyebalkan ya, setiap, kalau ditanya teh kapan kayak gitu, malah marah atau malah sebel. Jadi mama udah lebih menuju kayak, yaudahlah, sampai kayak ke pasrah gitu loh. Udah terserah teteh aja, mau kayak gimana. Ya Alhamdulillah, akhirnya aku menemukan pacar, yang ternyata pacar itu emang justru dia ngajakin serius, beneran kayak, oh ternyata tujuannya, ya Alhamdulillah sama gitu loh. Dan pas kemarin momen lamaran itu yang pas waktu tanggal 11 Desember di Sukabumi, itu kan biasanya ada speech lah, dari dua keluarga, dari keluarga aku, keluarga besar, dan perwakilan sama keluarganya Oki. Waktu mama speech ya, ada yang dia, dia ngomong, dia sampe bilang gini, Oki itu kayak cahaya yang masuk ke rumah kita. Jadi kayak, ya itu cahaya itu dalam artian tuh harapan gitu. Jadi pas ketika aku dilamar, aku pertama kalinya denger, itu jujur dari mamaku. Dia tetep apa ya, tetep bangga gitu loh, sebagai ibu dari aku. sampe ketika cowok itu mau melamar aku, jadi kayak mamaku, kayak apa ya, ngeliat Oki-nya juga baik, jadi kayak bahagianan ikhlas gitu loh, ngelepas aku. Dan menurut aku sih momen, the best, yang mama udah kasih diri ke Pop itu kayak, anaknya gini loh, tapi dia tetep bangga, menjadi single fighter, yang bisa ngebesarin anaknya sampe sehebat ini. Ya itu sih, terima kasih mama. Apalagi sekarang udah ngerasa mau nikah ya, kayaknya aduh bakal tinggalin nyokap, walaupun mungkin nanti tinggalnya masih di Jakarta, tapi tetep. Kalau gak ada dia, gak ada Popin Sofie lah. Gitu sih. Untuk mama tercinta, mama Henny, terima kasih banyak. Mungkin terima kasih, dan apapun itu juga gak akan cukup. Sehat selalu, bahagia selalu buat mama. Terima kasih selalu doain, teteh. Love life, love ibu. Pendengar female, yuk share juga big momen anda bersama dengan ibu di Facebook Female Radio sebagai ungkapan terima kasih anda pada ibu. Love life, love 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 ibu.